Presiden Joko Widodo meminta kementerian terkait membentuk korporasi petani dan nelayan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan mewujudkan transformasi ekonomi. Menurut Presiden, ekosistem bisnis petani dan nelayan saat ini belum optimal karena belum terintegrasi dengan sektor BUMN dan sektor swasta. Presiden Joko Widodo mengatakan sektor pertanian berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi. Guna menjaga tren tersebut, Presiden menginginkan adanya pembentukan pengelompokan petani dan nelayan dalam sebuah korporasi yang akan memudahkan mereka mengakses pembiayaan, informasi dan teknologi, serta pemasaran produk. Presiden meminta kementerian terkait fokus membangun satu atau dua modal bisnis korporasi petani dan nelayan di satu daerah untuk nantinya menjadi percontohan bagi daerah lain. Jokowi juga meminta peningkatan peran BUMD untuk mendampingi petani dan nelayan dalam memanfaatkan teknologi, termasuk pengolahan hasil panen, mulai dari pengemasan hingga strategi pemasaran produk tani dan nelayan. Sebetulnya kita sudah sering membicarakan mengenai ini, yaitu mengkorporasikan petani dan nelayan dalam tujuan meningkatkan terhadap hidup mereka, dan juga sekarang tentu saja sudah mewujudkan transformasi ekonomi. Saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa di tengah pandemi, sektor pertanian telah menyumbang yang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam posisi mengalami perlambatan. Di kuartal kedua, sektor pertanian tumbuh positif sebesar 16,24 persen, dan pertumbuhan positif di sektor pertanian ini perlu kita jaga momentumnya sehingga bisa memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani maupun nelayan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, mengatakan penyaluran kredit usaha rakyat perlu ditingkatkan untuk membantu terbentuknya korporasi petani dan korporasi nelayan. Agar dalam pengembangan skala ekonomi yang lebih luas, petani dan nelayan mampu mengembangkan usahanya dengan baik. Nah, kur juga perlu didorong agar dalam pengembangan skala ekonomi yang lebih luas, itu petani mampu membeli sebagai contoh rice filling unit yang bisa dikerjakan langsung ataupun juga bisa dibuatkan ekosistem petani dan nelayan dan disambungkan atau dilingkan kepada perusahaan teknologi seperti sayur box atau tani hub. Erlangga menambahkan, kur juga dapat menambah permodalan petani agar memperluas jangkaan pemasaran produk pertaniannya. Petani juga dianjurkan untuk memanfaatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan rintisan untuk memasarkan produknya.